Hai semuanya, thank you udah nge-click video ini dan selamat datang di Mr.Sings. Apa kabar dunia? Sudah gilaaaat! Hai gengs, buat kalian yang baru nonton channel ini, keasetan dulu ya. Sama sebelum masuk ke rumah orang, tolong di-click dulu itu, tombol subscribe-nya di bawah. Jangan main nyelonong aja lu, ya anang sabu lu. Salim dulu nih, nih, cakep. Aduh gengs, kita mah suka ngelus dada gitu ya, kalo ngeliat orang-orang di social media. Ngelus dada orang lain tapi, abisnya kok kayak pada banyak duit banget gitu hidupnya. Kerjanya pada ngapain sih? Kita mah udah lembur tiap hari tapi hidup gini-gini aja kayaknya. Kan kita juga pengen ya, menikmati hidup gitu kayak bergelimbang harta, tahta, dan pevita. Biar kayak Crazy Rich Asian gitu. Yang uang mah kayaknya masalah hidupnya tuh nomor ke-20 kali ya? Nah, selain kasus daya-daya yang sempet heboh banget kemarin. Perkara kan soalnya dia nih tajir banget gengs. Tapi ngapa diampek ngebihus orang ya? Emang gak bisa bayar jable-jable aja? Kan banyak pasti ya? Ya, maksudnya tetep salah sih kalo bayar jable. Tapi seenggaknya kan tidak berbuat kriminal. Yaelah udah deh, kagak usah sok bersih lu pada. Biasa malem minggu aja pacarnya di semak-semak kuburan lu. Yaelah. Sosokan lu. Di video kali ini kita akan membahas seorang sosialita Indonesia yang katanya termasuk Crazy Rich Asian juga gengs. Tapi ternyata kelakuannya gak jauh beda sama Reinhardt. Yang mana bikin ulah dan berbuat kriminal di negara orang. Sehingga membuat nama Indonesia nih jadi go international. Ada-ada aja emang ya kelakuan warga 62 yang kalo udah keluar negeri nih masih aja gitu dibawa sifat-sifat jeleknya. Penasaran siapakah sosialita tersebut yang sampe sekarang nih jejaknya masih menjadi misteri ada dimana itu orang. Dan dia juga menjadi salah satu buronan polisi-polisi di luar negeri. Yaudah langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Jadi sosialita tersebut adalah bernama Azura Luna gengs. Nah loh, siapanya Lusinta Luna itu ya doi? Apakah dia juga seorang... Enggak kok gengs. Azura Luna ini cewek tulet. Yang sempet heboh banget dan menjadi buronan sampe sekarang ini. Karena dirinya melakukan sebuah kasus penipuan yang bernilai hingga 500 ribu USD. Atau sekitar 7 miliar rupiah lah gengs. Dan para korbannya itu memang rata-rata orang kaya. Orang kelas atas dan juga ada artis-artis internasional gengs. Lah kok bisa sih orang-orang sekelas itu yang notabene-nya kan pinter-pinter ya? Kok pada ketipu? Ya soalnya si Azura Luna ini juga pintar banget ngebangun brand image-nya sendiri gengs. Contohnya nih ya, dalam profil LinkedIn pribadinya. Jadi buat kalian gak tau LinkedIn semacam biografi atau biodata dalam bentuk digital lah. Yang sifatnya lebih ke untuk profesional. Nah si Azura ini mencantumkan biodata dirinya itu sebagai lulusan psikologi dari Danmo College di Amerika. Itu S1-nya. Lalu S2-nya, dia melanjutkan pendidikannya lagi untuk jurusan Aerospace Engineering di Cambridge University. Serta dia mengambil kuliah di MIT. Jadi kayak ala-ala cewek pinter banget. 11-12 sama Reinhardt kan nih ampe S3. Kalau orang yang tau akan hal ini kan menganggapnya Azura ini pasti cewek pinter yang education minded banget. Dimana kalau sekedar masuk untuk kepergaulan HAHI doang, orang gak bakalan ngecek banget lah gengs. Itu bener atau enggak? Beda sama misalkan kalian mau ngeboong buat ngamak kerja gitu. Nah kalau yang gitu-gitu baru dicek sama HRD. Tapi kalau cuma brand image ke dunia sosial doang, ya mana ada yang bener-bener sampe ngulik-ngulik banget gitu nanyain ke kampusnya bener atau enggak? Pasti percaya-percaya aja ya. Ditambah Azura ini tuh kalau ngomong tuh bagus banget, meyakinkan sekali. Tapi ya semua info itu pastinya bodong ya gengs. Kita mulai pada korbannya dari negara Indonesia juga gengs. Azura ini tuh selalu ngaku ke orang-orang kalau dia tuh memiliki rumah di Kemang, Mampang, Menteng. Pokoknya di daerah-daerah elit lah. Jadi menurut salah satu korbannya berinisial L, yaitu seorang ibu-ibu tajir berumur 60 tahunan. Dia mengenal Azura ini sewaktu si ibu L ini tuh launching usaha gerai wine miliknya. Nah dari situ, Azura nih ceritanya sering main ke rumah ibu L ini dan sempat menjem duit juga yang katanya untuk mengadakan sebuah acara charity gitu lah. Tapi ternyata alamat ibu-ibu ini adalah alamat yang Azura selalu klaim sebagai rumah pribadinya. Jadi kalau misalkan dia lagi diantering cowok nih atau korbannya untuk pulang, dia pasti turunnya di rumah ibu itu gengs. Sama para pekerja ataupun sarpam yang ada di rumah tersebut, mereka nih emang udah kenal sama Azura karena kan emang sering main. Jadi dianggap Azura itu teman majikannya lah. Jadinya kalau Azura datang ke situ, ya pasti langsung dibukain pagar. Orang yang nganterin Azura pasti langsung bisa percaya. Kalau emang itu rumahnya gengs. Jadi besok-besok gue kalau naik gojek turunnya di rumah orang-orang kaya aja kali ya. Biar brand image gue tuh kayaknya tajir banget tuh. Nah jadi selain ibu L ini korban dipinjemin duit sama Azura tapi gak dibalikin, korban-korban Azura yang lain yang ditipu-tipu itu ngomel dan datangnya ke rumah ibu L ini. Karena mereka tahunya kan itu rumahnya Azura. Tapi ternyata bukan. Jadi kasian amat ibu L ini selalu didatengin orang-orang yang marah-marah. Setelah kayaknya nih orang-orang di Indonesia ini udah banyak tau ya kedoknya Azura. Jadilah dia mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis nipunya, ke jenjang yang lebih tinggi. Yaitu Go International. Dimana menurut salah satu korbannya bernama Jason, yang merupakan pria asal Amerika berumur 46 tahun, dirinya bertemu dengan Azura ini pertama kali di negara Hong Kong. Karena kebetulan waktu itu si Jason ini lagi semacam bisnis strip gitu gengs. Waktu itu dirinya sedang makan siang di Hotel Four Seasons. Jadi ini tempatnya juga elit ya gengs, Hotel Four Seasons. Tuh lu koloknya dimangsa, yang begitu-begitu tempatnya dong. Jangan lu nongkrongnya di pecelan-lepeng kolam. Di hotel tersebut, biasa dia tuh. Karena mereka duduk sebelah-sebelahan, jadi ada flirting-flirting, dan akhirnya kenalan, namanya kucing dikasih ikan asinnya dimakan. Jason bilang, saat itu Azura cerita banyak banget tentang kehidupan pribadinya. Kayak dia tuh tumbuh di sejumlah tempat-tempat seperti di Bali, terus pindah ke London, terus ke Paris. Pokoknya keliling dunia deh. Dan dia juga bilang, maksudnya si Azuranya ya, sering ke Hotel Four Seasons itu, karena dia mempunyai 10% saham di situ gengs. Wih deh, ngeri gak tuh? Jason dan Azura ini akhirnya tukeran nomor telepon. Dan semenjak saat itu, mereka sering kontak-kontakan. FY aja nih, Jason adalah tipe-tipe pria pebisnis yang suka pergi-pergi ke keliling dunia untuk keperluan bisnis trip. Dan sampai suatu hari, akhirnya dia nih ada jatuh lagi untuk singgah di Hong Kong. Di situ dia nemuin Azura lagi. Mereka ngobrol-ngobrol di apartemen di tempat Jason tinggal. Di situ Azura cerita lagi. Katanya ibunya adalah seorang jaksa yang dibayar untuk memenangkan mantan Presiden Amerika yaitu Bill Clinton. Dia juga bilang kalau ayahnya udah meninggal dan mewarisi harta sebesar 30 juta USD. Itu kalau dirupiahin sekitar 420 miliaran gitu lah gengs. Buset dah. Duit semua apa bagaimana tuh ya? Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Kemudian, dia juga mengaku sebagai seorang putri raja dari Indonesia. Yang punya pendapatan per bulannya itu adalah 150 ribu USD atau sekitar 2,1 miliar lah sebulan. Dimana dia kalau kemana-mana tuh katanya selalu pergi pakai pesawat jet pribadi. Cari nih mak lewat, udah kegada apa-apanya. Tapi gak sampai di situ gengs. Dia juga mengaku kalau keluarganya ini masuk dalam daftar 5 orang keluarga terkaya di Indonesia. Gokil gak tuh? Karena termakan oleh semua cerita palsu itu, Jason ini tuh tertipu hampir miliaran rupiah. Karena mempercayakan sejumlah modalnya Untuk bisnis bersama Azura yang ternyata ya bisnis bodong. Kita maju sebulan kemudian. Dimana Azura ditangkap oleh polisi Saat dirinya sedang berada di Beverly Hills Hotel. Karena dia dilaporkan telah melakukan penjualan tas Hermes palsu Kepada sosialita LA bernama Sofia. Dimana Sofia ini telah membayar sebanyak 86 ribu USD Atau sekitar 1,2 miliar Untuk membeli salah satu koleksi tas Hermes milik Azura. Yang katanya pada saat itu Azura ini memang sedang butuh uang Demi meningkatkan dana di yayasan sosial milik dirinya. Ya karena itu termasuk untuk kegiatan sosial Jadi Sofia ini mau aja akhirnya beli. Tapi setelah beberapa hari Dan tas tersebut dicek ke tokonya langsung Ternyata tas itu tas kawek gengs Mungkin kaweknya kawek super premium kali ya Yang kalau dilihat kaset mata tuh susah dibedain ya Karena hal tersebut Azura ditangkap sih Tapi gak sampai sehari Abis itu Azura langsung dilepaskan Karena ia membayar pengacara yang cukup mahal Dan memang ternama di kota tersebut Dengan dali dirinya ini juga katanya gak tau Kalau tas itu palsu Sebab dia belinya juga dari orang lain Bisa aja nih main mudah Pinter banget otaknya ya Korban selanjutnya ada seorang wanita Bernama Dayan Dia kenalan sama Azura Melalui mantan suaminya Yang merupakan pengusaha hotel Bernama Brad Kirk Kalau kalian googling si Brad Kirk ini Itu orang tajir mampus lah Menurut gue sih Azura ini termasuk hebat ya Bisa masuk dan kenal sama orang-orang kelas atas begini Dan selama pertemanannya Dayan ini menceritakan Azura seringkali meminjam lukisan miliknya Namun gak pernah dikembaliin sampai sekarang Ini maksudnya lukisan-lukisan yang mahal ya gengs Kemudian setiap kali mereka makan di sebuah restoran Azura ini gak pernah bayar Karena selalu beralasan Kartu kreditnya ini ketinggalan di rumah Ataupun dompetnya gak bawa Lagu lama gak sih begitu? Tapi walaupun berkali-kali Azura ini melakukan hal-hal seperti itu Menurut Dayan Keburukannya itu tuh bisa langsung sirna seketika Karena Azura ini tipikal cewek-cewek yang menawan Dan sangat atraktif banget Kalau lagi bicara Jadinya Dayan ini bakal bayarin lagi Bayarin lagi Nama Azura mulai mencuat dan menjadi bahan perbincangan Di dalam situs The Rip of Report Semacam sebuah chat group diskusi gitu gengs Yang berisi kesaksian dari berbagai orang Yang memang mengaku mengenal Azura Mereka ada yang berasal dari LA Paris, New York, dan Hong Kong Pokoknya disitu berisi banyak banget cerita dari korban-korban Yang marah, sedih, kecewa Karena ditipu sama si Azura Yang jika ditotal-total nih Jumlahnya lebih dari setengah juta dolar gengs Walah, walah, walah Bisa kipas-kipas itu Mbak Azura ya Aku kaya sekarang Dari situ semuanya pun terbongkar Tentang siapa sih sebenarnya Azura Luna ini Ternyata Nama aslinya adalah Enjang Widi Palupi Yang merupakan seorang warga negara Indonesia Asal Kediri Yang lahir pada 27 Oktober 1978 Dan semua hal yang pernah diceritakan oleh dirinya Itu fix bohong Azura akhirnya menjadi incaran dari banyak orang Karena melakukan penipuan Termasuk tidak membayar sewa Atau menjual barang-barang palsu Seperti menurut Will Fines Property Yang merupakan apartemen keempat Azura ini tinggal di Hong Kong Dimana katanya Azura ini berhutang sebesar 460 ribu dolar Hong Kong Atau sekitar 825 juta Karena gak pernah bayar sewa apartemennya Kemudian menurut seorang asisten rumah tangga Yang bekerja dengan Azura di Hong Kong Jadi TKW di Hong Kong Tapi kerjanya sama Azura Selama 8 tahun gengs Dia tuh menugak gaji Hingga 76 ribu dolar Hong Kong Atau sekitar 136 jutaan gitulah Gila ya Meski sudah banyak bukti penipuannya Azura ini sempat melakukan sesi wawancara Melalui video call gitu Dengan seorang jurnalis Yang meminta klarifikasi atau pendapatnya tentang kasus ini Disitu Azura tuh bilang Kalau dirinya tuh gak salah Dia mengaku tidak pernah berhutang apapun Dan dia juga bilang Kalau kayaknya dia gak pernah ngomong deh Korong orang dirinya tuh putri raja Malah dia selalu bilang korong orang Kalau dirinya atau keluarganya tuh ya keluarga biasa aja dari Indonesia Oh iya Dia juga sempat ngaku Lagi hamil Dan ingin suasana yang tenang Yang gak mau diganggu sama siapa-siapa Tetapi sehari setelah wawancara tersebut Saat si jurnalis ini tadi tuh mau nge-WA dia Buat menanyakan beberapa pertanyaan tambahan lah Ternyata WA-nya udah gak aktif gengs Alias cuma centang satu Sedih gak sih kalau lu nge-chat orang Eh ternyata cuma centang satu Nomornya udah gak bisa dihubungin lagi sampe sekarang Akun Instagram tempat dia mamerin Tas-tas mewah Dan kayak liburan-liburan jasetnya pun Udah dihapus Dan terakhir juga diketahui Dari imigrasi Indonesia Kalau iya nih terbang ke Singapura Dan belum balik lagi ke Indonesia sampe sekarang Dan menjadikan keberadaannya itu Misteri gengs Ada dimana kira-kira Mbak Azura sekarang ya Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum Kalau kalian udah subscribe Terima kasih banyak kalian yang udah support channel ini Juga boleh minta like-nya Dan jangan lupa juga follow Instagram gue AtHiroTaraDifan Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax